Pak Bidasa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selain itu, pembelian kepala desa atau pilkade serentak 2020 di Kabupaten Banjar ditunda karena wabah virus corona hingga waktu yang belum ditentukan. Pemilihan kepala desa atau pilkade serentak 2020 di Kabupaten Banjar ditunda. Alasannya karena wabah virus corona. Penundaan tersebut dilakukan tanpa batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini tengah gencar melawan penyebaran COVID-19 dengan melibatkan seluruh unsur perangkat daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah PORKOMFIMDA dibantu aparat TNI dan kepolisian. Penundaan pemilihan kepala desa ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 yang sedang merebak di kalangan masyarakat. Pelaksanaan pilkades serentak 2020 berpotensi menjadi celah masuk penyebaran virus berbahaya itu. Apalagi dalam kontestasi politik tersebut melibatkan pengerahan massa yang jumlahnya banyak di saat yang hampir bersamaan. Penundaan pilkades tersebut ditegaskan Ketua Badan Permusyawaratan Desa ISNA yang menyebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta Surat Keputusan Bupati Banjar terkait pengurangan virus corona membuat pihaknya menunda jadwal penyelenggaraan tahapan pemilihan pembakar secara serentak di Kabupaten Banjar dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjar nomor 18.145 dan seterusnya tanggal 23 Maret 2020 dalam rangka mengurangi virus corona maka dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan yang akan mengumpul banyak orang di suatu tempat. Untuk itu pemerintah daerah mengambil langkah menunda jadwal penyelenggaraan pemilihan pembakar serentak di Kabupaten Banjar. Untuk itu kami BPD malah dan harap tengah mengikuti peraturan tersebut. Semoga virus corona ini sejauh berlalu. Berlancana itu tanggal 22 April 2020. Jadi di pundai ya? Di pundai ya. Mungkin saat ini tahapannya sudah masuk ke tempat? Tahapannya sudah cabut nomor. Cabut nomor ya. Isnau memastikan pelaksanaan Pilkades serentak 2020 akan dijadwalkan kembali setelah wabah virus ini meredah. Pihaknya mengimbau kepada segenap calon kepala desa untuk menghentikan aktivitas politiknya termasuk kampanye terbuka dengan pengerahan masa. Rijalia Pandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton!